Bupati Probolinggo, Pupu Tantriana Sari dan suami Hasan Amidudin diterbangkan ke Jakarta usai tertangkap tangan petugas KPK dalam kasus korupsi dugaan jual-beli jabatan kepada desa. KPK tutup mencogok 5 orang camat dengan barang bukti uang tunai 360 juta rupiah. Bupati Probolinggo, Pupu Tantriana Sari dan suami tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Selain itu, 8 orang lainnya yang ditangkap KPK turut pula dibawa ke Jakarta. Terlihat pula petugas KPK membawa sejumlah koper berisi barang bukti. Sebelumnya, pada Senin Dinihari, Puput dan juga suami ditangkap KPK di rumah pribadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo. Puput ditangkap atas dugaan korupsi jual-beli jabatan kepala desa. Turut pula ditangkap 5 orang camat dan 3 orang sipil dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Saat ini, Puput dan suami dan juga kedelapan orang lainnya telah berada di gedung KPK guna menjalani pemeriksaan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.